Sariah, wanita berumur 40 tahun tinggal di lorong hikmah perumahan selempang merah kelurahan sungai Nibung, Kabupaten Tanjung, Jabung, Barat, Candi, saat ini hanya bisa terbaring di kasur di ruang bagian belakang rumahnya. Penyakit tumor ganas yang dideritanya sejak 2 tahun lalu, di bagian pantat hingga menjalar ke bagian bahas belakangan kakinya terus membesar, mengakibatkan ia tak bisa berjalan untuk mencari nafkah membantu perekonomian suami. Sejak sebulan terakhir, mantan buruh cuci keliling harus rela terus berbaring di kasur. Penyakit kanker ganas membuat dirinya hanya pasrah dan menunggu uluran tangan bermawan di sekitar tempat tinggalnya. Menurutnya awal penyakit kanker bermula saat ia jatuh 2 tahun silam dan akhirnya terus membesar dan sudah dioperasi sebanyak 2 kali. Namun penyakitnya selalu kambung, keterbatasan biaya membuat ia pasrah dan hanya berobat ke alternatif. Suaminya hanya buruk kasar tak sanggup membiayai pengobatan istrinya. Bahkan keluarga ini nyaris menuju rumahnya untuk biaya berobat. Wanita beranak tiga ini kini hanya pasrah dan merap uluran dermawan untuk bisa membantu dirinya dapat berobat agar penyakitnya segera sembuh. Hal senada disampaikan Suhaili, suami Saria, beranak pada dermawan yang membantu pengobatan istrinya. Tengah memutuskan saat mencari biaya berobat, ia nyaris menjual rumah tiga satu-satunya yang tidak tempat di bersama keluarganya. Terima kasih telah menonton!